Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Dirmansyah Dari perbankan syariah 4 nomor urut 15 Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan Dengan singkat biografi dari Rudolf Hilvedering beserta Salah satu pemikirannya Atau karyanya Langsung saja Rudolf Hilvedering merupakan Seorang ekonom Marxis Dan juga Seorang ahli ilmu ekonomi sosialis Kelahiran Austria Ia lahir di Wiena Pada tanggal 10 Agustus Tahun 1877 Rudolf Hilvedering Pertama kali bersentuhan Dengan teori sosialis Pada saat bergabung Dengan sekelompok Mahasiswa di Universitas Wiena Yang setiap minggu membahas Literatur sosialis Seperti sejarah ekonomi Dan filsafat Rudolf Hilvedering Sendiri merupakan Seorang mahasiswa kedokteran Di Universitas Wiena Ia lulus Dengan gelar doktor Pada tahun 1901 Setelah ia lulus Ia bekerja sebagai dokter anak Namun Ia lebih Ia lebih Menghabiskan waktunya Mempelajari Ilmu ekonomi Politik Pada tahun 1906 Ia pindah ke negara Jerman Tepatnya di kota Berlin Dan meninggalkan profesinya Sebagai dokter Selama di Selama di Berlin Ia mengajar sebagai Ia mengajar Sejarah Ia mengajar sejarah ekonomi Dan juga ekonomi Dan ia juga sempat Berpartisipasi Dalam revolusi Jerman Dan menjadi Menteri Keuangan Jerman Pada tahun 1933 Ia melahirkan diri Ke pengasingan Dan pada akhirnya Meninggal Di Paris Dalam tahanan Gestapo Pada tanggal 11 Februari Tahun 1941 Ada pun karya yang Paling terkenal Dari Rudolf Wilfredering Yaitu Sebuah buku Yang berjudul Das Finans Kapital Menurutnya Finans Kapital Atau Kapital Finansial Adalah Kapital yang Dikontrol oleh Bank Dan digunakan Para industrialis Maksud Dari Kapital ini Memiliki arti Dominasi Pada rentenir Dan oligarki Finansial Dalam Kapital Finansial ini Memiliki Kemampuan Untuk mengerup Keuntungan Yang sangat besar Nah Itulah yang bisa Saya dapat jelaskan Pada Kesempatan hari ini Semoga Apa yang bisa Saya jelaskan Disini Bermanfaat Bagi kita semua Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih